...mensosialisasikan PKPU ini kepada peserta, yaitu Kami melakukan... Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota Pilkada Serentak 2024 digelar KPU Bangka Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 kemarin dan menjelaskan mengenai kelengkapan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Sesuai surat KPU RI No. 12 hingga 15, visi dan misi paslon menyesuaikan dengan program kerja rancangan jangka panjang, yaitu pembangunan di daerah Kabupaten Provinsi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tadi baru saja mensosialisasikan PKPU pencalonan, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2024. Di situ menjelaskan tentang mulai pengumuman, kemudian pendaftaran, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi para calon, seperti yang ingin mendaftarkan diri, kemudian selanjutnya penelitian administrasi, dokumen-dokumen pasangan calon, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, kemudian sesuai dengan surat KPU RI No. 12 hingga 15, bahwa visi dan misi serta program kerja pasangan calon menyesuaikan program atau rancangan jangka panjang pembangunan di daerah Kabupaten maupun Provinsi. Dan kemudian tanggal 22, 22 September, kita akan mengadakan penetapan daripada calon, pasangan calon ini, dan yang perlu digasibawahi, KPU Kabupaten Bangka Barat itu akan membuka pendaftaran di tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat akan membuka pendaftaran paslon, bupati, dan wakil bupati pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Penetapan paslon tanggal 22 September 2024 dan pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024. Hanya dua pasang calon untuk pilkada Bangka Barat. Dan memang sampai saat ini dari semua calon-calon yang kemarin sempat muncul di pemberitaan maupun panduk waleho yang selalu muncul di jalan-jalan sudah mulai mengerucut menjadi hanya beberapa pasang saja. Demokrat Bangka Barat sendiri sempat mengusung salah satu calon berkoalisi dengan Partai Gerindra. Tetapi di dalam perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan politik. tidak ada yang pernah menduga apa yang akan terjadi. Karena calon kita sendiri yang kita dukung sampai saat ini ternyata bubar di tengah jalan. Pasca salah satu partai mengeluarkan rekomendasi untuk pertahanan. Dan semoga ke depan ini walaupun pilkada di Bangka Barat hanya dua pasang calon ya mungkin tidak terlalu meriah ya karena hanya dua pasang calon tetapi kita selalu berharap rakyat Bangka Barat akan selalu memilih yang terbaik. Mengenai isu politik Kebupaten Bangka Barat jumlah paslon peserta kontestasi pilkada 2024 disebutkan mengerucut menjadi dua paslon dimana sebelumnya diusukan empat paslon termasuk paslon yang diusung Partai Demokrat namun akhirnya bubar di jalan. Dari Mentok Bangka Barat Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.